Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dalam cahaya Islam. Hari ini, kami akan menyajikan kisah yang menggetarkan hati dari Dr. Tirta, seorang muhalaf yang mengalami perjalanan spiritual yang menginspirasi. Mari kita saksikan bersama kisahnya yang penuh hikmah. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah luar biasa Dr. Tirta, yang memulai perjalanan keimanan setelah dihina dan diremehkan oleh sang ayah. Melalui liku-liku perjalanan hidupnya, Dr. Tirta menemukan cahaya Islam yang membimbingnya pada kebenaran dan kebahagiaan sejati. Mari kita teladani semangat dan keteguhan hatinya dalam menghadapi cobaan dan menjalani perjalanan spiritual yang berarti. Judul, kisah muhalaf Dr. Tirta, berawal dari sang ayah yang dihina dan diremehkan. Dr. Tirta akhirnya memutuskan muhalaf pada 2021 lalu, usai melewati proses panjang mengenal agama Islam lebih dalam. Laki-laki 32 tahun itu awalnya terlahir dari pasangan orang tua yang berbeda agama. Sang ayah yang merupakan keturunan Jawa memeluk agama Islam. Sementara ibunya yang berasal dari keturunan Tionghoa merupakan non-muslim. Melalui YouTube Konklusion, Tirta memulai kisahnya dengan menceritakan masa kecil yang cukup sulit akibat keterbatasan ekonomi. Beranjak dewasa, Tirta berupaya bangkit usai memahami kondisi kedua orang tuanya. Salah satu hal yang membuat Tirta bangkit dari keterpurukan diawali dari persoalan agama. Kala itu ia mendapat kabat bahwa ketika seorang ayah yang merupakan muslim, memiliki anak non-muslim, maka ia dinyatakan gagal menjadi orang tua. Gue nggak tahu ini benar nggak ya, punya istri non-muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non-muslim, bokapnya dianggap gagal, bisa diadili di sana. Akhirat, kata Tirta seperti dilihat Rabu, tanggal 3 April 2024. Saat itu, lanjut dia, secara tidak sengaja terdengar suara sang ayah tengah curhat pada ibunya dokter Tirta. Dalam curhatnya sang ayah mengungkap ketika dalam perjalanan umrah, ia mendapat nasihat soal keyakinan anak. Sang ayah disebut telah gagal menjadi orang tua karena tak bisa membawa anaknya menjadi muslim yang baik. Bokap gue curhat ke nyokap waktu gue SMA, gue denger, bokap gue mau umrah, itu di pesawat, dia curhat sambil nangis. Dia dihujat satu pesawat bahwa, kamu nggak usah umrah, kamu didik anak kamu aja gagal, kisahnya. Seketika Tirta merasa geram mendengar kisah sang ayah yang diremehkan orang lain. Perasaan kesal itu ia pendam selama 5 tahun hingga akhirnya memutuskan memeluk agama Islam pada usia 22 tahun. Keyakinan sebagai muslim masih terus ia jalankan hingga saat ini. Meski begitu, ia mengaku tetap menghormati dan menghargai agama lain. Allahu alam bisawaf. Kisah dokter Tirta mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Meskipun dihina dan diremehkan, ia tetap teguh dalam keyakinannya dan akhirnya menemukan jalan menuju kebenaran. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa Allah selalu mengarahkan hambanya yang tekun dan beriman pada jalan yang benar. Dengan hati yang penuh terima kasih, kita sampai pada akhir kisah inspiratif dokter Tirta, seorang muhalaf yang menemukan jalan kebenaran setelah dihina dan diremehkan oleh sang ayah. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.